Intro Good morning, selamat pagi Selamat pagi, good morning Today is Pentecost Sunday Pagi hari ini adalah hari Pentecost Now Pentecost simply means 50 Pentecost sebenarnya artinya 50 It is celebrated 50 days after Easter Sunday Ini adalah perayaan 50 hari setelah hari Paskah Which includes Easter itself Yang mana termasuk hari Paskah itu sendiri So from Easter till now Jadi mulai dari hari Paskah sampai sekarang 50 days Dihitung 50 hari And this is based on the New Testament account of the Holy Spirit baptism in the book of Acts Dan ini didasarkan pada perhitungan dari kitab kisah Pak Rasul Ketika roh kudus diturunkan atas umat Tuhan The Holy Spirit is a person Roh kudus itu pribadi He is your senior partner Dia itu rekan sekerja kita Did you know that? Saudara tau itu? Amen He is a person Dia itu pribadi Just like the one sitting next to you Seperti yang duduk di kanan kiri kita Dia itu rekan sekerja kita Tapi bukan hanya rekan sekerja Dia rekan yang lebih senior dari kita Hari ini pagi hari ini Saya akan berbicara tentang Urapan roh kudus So that your spirit will be strong Sehingga roh kita menjadi kuat Did you know when your spirit is strong? Saudara tau ketika roh kita kuat Badan also sehat Maka tubuh kita juga sehat You tau? Tau itu Bapak Ibu? If your spirit is weak Jika roh kita lemah It affects your body Itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita So you all want to be sehat Kita semua ingin menjadi sehat Amen Amen Tidak mau sakit ya Tidak mau sakit-sakitan ya So if your spirit is strong Jadi ketika roh kita kuat Your body also is strong Maka tubuh kita juga kuat Because you are one person Karena kita ini satu tubuh Satu pribadi Kita buka dalam kisah para rasul Pasal satu ayat yang ke delapan Kisah para rasul yang pertama Ayat yang ke delapan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Amen Menerima kuasa Kuasa Apa ini kuasa? Kuasa ini bukanlah kuasa manusia Ini bukanlah kepandaian Ini bukan talenta atau kemampuan manusia Ini adalah kuasa roh kudus Dari sorga Dan ini bersifat supranatural Dan ini ada di dalam kita Amen Kita membutuhkan kuasa itu Agar gereja menjadi kuat Agar kita pun menjadi kuat Yang kita hadapi hari-hari ini Adalah peperangan rohani Saudara tahu itu? Kita ini tentara-tentara salib Tentaranya Tuhan Amen Dan kehidupan tentara tidak mudah Mereka melewati masa-masa sukar Dan seringkali kita tidak mau masuk dalam masa sukar Dan kita tidak akan pernah bisa Kecuali kita memiliki roh kudus Penginjilan yang efektif Dan hasil-hasil buah-buah misionari Semuanya bergantung dari kuasa supranatural ini Gereja pentakosta dan karismatik Kita adalah gereja bertumbuh paling pesat di seluruh dunia Mengapa? Karena kita bergantung pada kuasa urapan Kita memang bukan yang paling kaya Kita bukan yang paling pandai Kita bukan organisasi yang paling terorganisasi Kita tidak punya teknologi yang paling hebat Kita bahkan mungkin tidak yang paling rohani Tapi kita bergantung pada kuasa roh kudus Haleluya Dan ketika kita memiliki kuasa urapan roh kudus Kita menjadi efektif Si dan jemaat ingin menjadi efektif? Amen Maka kita membutuhkan roh kudus Saya takut Setelah kita sudah bergantung pada kuasa roh kudus Setelah kita sudah lama bergerja Kita menjadi merasa nyaman Dan terlalu santai Sehingga kita tidak lagi ingin maju Mari kita buka sama-sama dari kitab Lukas pasal yang pertama Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama Diceritakan di sana Yesus itu penuh dengan roh kudus Sebelum dia masuk ke badang gurun Yesus penuh dengan kuasa roh kudus Di ayat yang keempat belas Setelah Yesus dicobai di badang gurun Ayat 14 mengatakan Yesus kembali dengan kuasa roh kudus Di dalam kuasa roh kudus Ayat yang keempat belas Pasal 4 ayat 14 Ya Dalam kuasa roh kudus Lalu di Matthew pasal yang kelima Matthew pasal yang ke dua belas Matthew chapter 12 verse 28 Ayat yang ke dua puluh telapan Dikatakan di sana Yesus mengusir setan dengan kuasa roh kudus Amen Matthew pasal 12 ayat 28 Ya Jadi kita lihat di sini Jika Yesus yang adalah anak alam Membutuhkan kuasa roh kudus Betapa kita sebagai manusia biasa juga Membutuhkan kuasa roh kudus Halo Amen Yes Yesus Yesus yang adalah anak alam Membutuhkan roh kudus So we need the holy spirit more Maka kita pasti lebih membutuhkan kuasa roh kudus Amen Hari ini saya akan berbagi tiga aspek dari kuasa urapan roh kudus Yang pertama Kuasa urapan roh kudus itu membebaskan kita Dari belenggu-belenggu Not everyone who comes to church Is free from bondage Bukan berarti semua orang yang ke gereja Itu sudah bebas dari ikatan-ikatan atau belenggu Betul Betul Ya Some people come to church Ada orang-orang yang datang ke gereja They love God Mereka mengasih Tuhan They read the Bible Mereka baca Alkitab But they are under bondage Tapi mereka masih hidup dalam belenggu But the holy spirit's anointing breaks the bondage Haleluya Kuasa urapan roh kudus mematahkan segala belenggu I do not know you Saya tidak mengenal saudara If you are under bondage Tetapi jika saudara ada di bawah ikatan belenggu-belenggu Only the holy spirit can set you free Hanya roh kudus yang dapat membebaskan saudara Amen See why Because these are demonic powers Karena belenggu ini belenggu-belenggu setan Belenggu-belenggu yang dibuat oleh iblis It is not human power Not earthly power But it is demonic Kuasa-kuasa yang mengikat ini adalah kuasa dari iblis Bukan kuasa yang berasal dari dunia Under bondage Jadi di bawah kuasa ikatan And it takes a supernatural invasion Dan yang dibutuhkan adalah campur tangan ilahi From heaven Dari sorga To break through on earth Untuk mematahkan kuasa belenggu di dunia ini Jadi mungkin kita bertanya Apakah benar yang Bahkan yang ke gereja masih hidup dalam ikatan Benar Ya benar Banyak orang masih menyimpan kepaitan Dan roh yang tidak mau mengampuni Jadi mereka datang ke gereja Tapi mereka masih tidak mengampuni orang lain Misal bapak ini Menyinggung saya Misal contoh Let me ask you How many of you have been offended or hurt by people Saya tanya Berapa banyak yang hadir pernah disakiti orang lain Semua ya Semua pernah Have you been hurt Pernah disakiti ya Let me ask you How many of you have hurt people Sekarang pertanyaan yang lain Berapa banyak yang hadir yang pernah menyakiti orang lain Angkat tangan dong Ya Also you have hurt people Juga pernah menyakiti orang Mungkin tidak disengaja Tetapi kadang-kadang kita ngomong keceplosan Jadi kita pun disakiti Kita juga menyakiti Jadi jika bapak menyakiti saya Saya seharusnya mengampuni Tapi seringkali beberapa orang sulit mengampuni Mengampuni itu mudah hanya sekali Tapi jika kita tidak mengampuni Itu butuh waktu lama Dan itu selalu terjadi Jadi jika saya tidak mengampuni Suatu saat saya datang ke gereja Saya bersuka cita Paham? Saya memuji Tuhan Haleluya And I love the Lord Saya mengasihi Tuhan Lalu saya ketemu dengan Bapak Ketika saya lihat wajahnya Sesuatu terjadi Saya mulai kepikiran Lalu saya mulai kehilangan sukacita Saya kehilangan damai sehat Paham hal ini Dan ada banyak orang seperti itu Mereka datang ke gereja Tetapi ada orang yang telah menyakiti mereka Dan mereka menolak untuk mengampuni Kita butuh urapan roh kudus Agar dapat mematahkan kuasa ikatan itu Amen Ada beberapa orang yang mungkin pernah punya Pengalaman sakit kulit And they always scratching Masalah kulit Kadang-kadang selalu garuk-garuk So when they are talking to you They are scratching Bahkan ketika sedang ngobrol Mereka garuk-garuk And it never heal Dan itu tidak pernah sembuh You understand? Never heal Because always scratching Karena selalu digaruk Dan ketika kita ngomong sama mereka Sudah hentikan Jangan digaruk Mereka bilang Hentikan apa? Then you say stop scratching Ya jangan garuk Baru dia sadar Oh iya aku garuk-garuk Dia tidak sadar Dia selalu garuk-garuk Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan Dan itu menjadi sebuah ikatan Dan itu tidak akan pernah sembuh Jadi jika kita pernah disakiti Kita membutuhkan kuasa urapan roh kudus Untuk mematahkan belenggu itu Sehingga kita bisa mengampuni Amen Some people have a bondage of anger Ada orang-orang yang terikat oleh amarah In church they are very spiritual Di kerja mereka sangat rohani But at home they get angry Tapi ketika di rumah suka marah-marah They become like the Hulk Mereka seperti Hulk Very angry Suka marah They cannot control their anger Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan amarah mereka Today many people are under sexual bondage Hari-hari ini ada juga orang-orang yang hidup di bawah belenggu seksual They watch pornography Mereka menonton pornografi Worse they are homosexual Bahkan lebih parah lelaki ada orang-orang yang homoseksual Tuh laki-laki Sama jenis Laki-laki dengan laki-laki I don't understand Saya gak mengerti Some have adultery Ada yang hidup dalam perzinahan They have a wife Mereka sudah punya istri But outside they have another man Tapi di rumah punya wanita lain You understand Paham hal ini These are all bondages Ini semua ikatan belenggu Or people come to church Ada orang-orang datang ke gereja They worship God Mereka menyembah Tuhan But the rest of the week They live together And they are not married Tapi setelah itu Senin sampai Sabtu Mereka hidup bersama Tanpa ikatan pernikahan So these are all bondages Ini disebut semuanya Belenggu So the Holy Spirit anointing Will break bondages in our lives Jadi urapan roh kudus Akan mematakan segala macam Belenggu dalam kehidupan kita Amen Amen And let me tell you People who come to church Still have bondages sometimes Jadi sekali lagi saya katakan Masih ada orang-orang yang datang ke gereja Tapi mereka masih hidup Di bawah kuasa ikatan tertentu Jadi roh kudus akan membebaskan mereka Lukas pasal yang keempat Ayat yang ke-18 Lukas 4 ayat 18 Jesus said The spirit of the Lord is upon me Because he has anointed me To preach deliverance to the captives Roh Tuhan ada pada aku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik Pada orang miskin Dan untuk memberitakan pembebasan Pada orang-orang tawanan Amen So you need the anointing To break the bondage in your life Jadi kita memerlukan urapan itu Untuk mematakan kuasa belenggu Dan ketika kita berdoa untuk orang lain You also need the anointing To break the bondage in their life Kita butuh urapannya Untuk membebaskan mereka Hari ini roh kudus ingin membebaskan kita Dari segala macam ikatan dan belenggu Listen Perhatikan Look at me Perhatikan saya Jika saudara mungkin masih dalam kuasa belenggu Terbentuk Kita tidak akan bisa menolong orang lain Benar Kata kita sendiri masih terikat Masih perlu pertolongan Dan kehidupan kita tidak akan menjadi satu kesaksian yang hidup Jadi yang pertama Roh kudus dapat mematakan kuasa belenggu dalam kehidupan kita Yang kedua Yang kedua Urapan roh kudus memampukan kita hidup dalam integritas Ada beberapa orang Kristen yang tidak punya integritas Di Singapura Di Singapura Saya ceritakan yang terjadi Ini mungkin tidak terjadi di Surabaya Hanya terjadi di Singapura Ada pendeta-pendeta yang Membuat ya terlibat dalam kepanitiaan Buat acara konferensi Mereka jadi panitianya Mereka bilang ke semua orang Ayo ikut ya Ayo daftar ya Dan selama acara Mereka ngomong sama semua orang Harus ikut semua sesi Jangan lewatkan satu sesi pun Semua harus datang Mereka panitianya Tapi tahun berikutnya Konferensi yang sama Tapi mereka tidak dilibatkan sebagai panitia Yang terjadi adalah Mereka tidak ikut setiap sesi Haktu siang hari sesinya ada Mereka belanja Jadi tahun sebelumnya ketika mereka yang panitia Mereka rajin Tapi ketika mereka bukan lagi panitia Mereka enak-enakan Mereka datang semua sesi Ini yang dibentuk dengan integritas Di Singapura juga Ada pemimpin pujian dan timnya Melayani dalam sebuah ibadah Memainkan musik Memuji menyembah Tuhan Tapi ketika penyembahan selesai Ketika waktunya tiba untuk pengkotbahnya berkotbah Semua timnya hilang Tidak masuk di gedung ibadah Mereka di luar Mereka ngobrol Mereka ketawa-ketawa Mereka makan-makan Dan ketika ibadah selesai Ketika kotbah selesai Mereka masuk lagi Main musik lagi Ini bukan penyembahan yang sebenarnya Amen Ini bukan disebutkan integritas Jadi kita membutuhkan urapan roh kudus Untuk menolong kita agar kita mampu hidup dalam integritas Can you say amen 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 Tidak suka You're not happy to hear this Ini benar Suka tidak suka Ini yang terjadi Amen We need a church That lives in integrity Kita butuh gereja yang hidup dalam integritas Amen To be like Jesus Tema kita adalah Seperti Yesus Like Jesus Amen Why do y'all look so sad Mengapa semua wajahnya murung ini You want to be like Jesus Semua ingin jadi seperti Yesus Amen Amen You need the Holy Spirit anointing Saudara butuh urapan roh kudus Hallelujah Amen I thought you all will be more excited Saya kira semua akan bersuka cita This is Pentecost Sunday ya Ini hari Minggu Pentecost Amen You know I tell you one thing ya Saya beritahu satu hal You need to have some enthusiasm Kita harus selalu antusias dalam Tuhan Yes Amen You think of the book of Acts Kita lihat kehidupan di kisah para rasul In the early church Kehidupan jemaat mula-mula Now imagine we are all in Jerusalem Bayangkan kita semua ini ada di Jerusalem Kita bukan Indonesian Kita tidak di Indonesia Kita orang Jerusalem Ya we are Jews Kita orang Yahudi di sana First century Di abad mula-mula We come together to worship God Suatu saat seperti ini Kita datang bersama-sama memuji Tuhan Do you think they are excited? Kira-kira mereka lagi bersuka cita enggak? Amen They are excited Mereka bersuka cita They look forward They look forward to worship God Mereka menanti-nantikan saatnya Mereka menyembah bersama-sama When the preacher is preaching Ketika pengkotbahnya berkotbah They are also preaching Hallelujah Mereka ikut berkotbah Amen Mereka katakan Amen Puji Tuhan Amen They are not sitting down like spectator Mereka tidak hanya duduk dan nonton saja Okay What you have to tell me Iya Apa lagi yang mau diomongin What I never heard before Apa yang tidak pernah saya dengar sebelumnya No They are not like that Amen Mereka tidak seperti itu Amen Amen They are enthusiastic Mereka sangat antusias And when you are enthusiastic Dan ketika kita antusias Not only help the preacher Itu bukan hanya menolong yang berkotbah Help you also Tapi sedang menolong diri anda sendiri It help the one next to you Dan itu juga menolong orang lain So the fire will spread Sehingga apinya menyebar Amen So we need integrity Kita butuh integritas And the Holy Spirit gives us integrity Dan roh kudus memberikan kepada kita integritas And number three Yang ketiga The anointing makes us effective witnesses Urapan roh kudus memampukan kita hidup menjadi saksi yang efektif In the book of Luke chapter 24 Di kitab Lukas pasal yang ke-24 Verse 49 Ayat yang ke-49 Luke 24 verse 49 Lukas 24 verse 49 Jesus says Behold I am sending forth the promise of my father on you But you will stay in the city Until you are clothed with power from on high Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan bapaku Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi Amen Kuasa roh kudus ya Kuasa roh kudus So before Jesus went to heaven Jadi sebelum Yesus naik ke surga He told his disciples to wait Dia katakan kepada murid-muridnya Tunggulah Wait for what? Nunggu untuk apa? Wait for the Holy Spirit Menunggu untuk roh kudus turun Today is Pentecost hanya Hari ini hari Pentecost Ya When you read the book of Acts Ketika kita baca kitab kisah para rasul On the day of Pentecost Pada hari Pentecost The Holy Spirit came upon all of them Roh kudus turun atas setiap mereka yang menantikan dia Hallelujah They begin to speak in tongues Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa roh I pray it will happen again Dan saya berdoa agar itu terjadi lagi Brothers and sisters Sidang jempat yang terkasih Kita perlu roh kudus dalam kehidupan kita Amen You must not sit there and just be a spectator Kita tidak boleh hanya duduk dan bersikap sebagai penonton saja You must be excited Kita harus bersuka cita And you must desire Dan kita harus merindukan I want to share with you one more verse Saya berbagi lagi satu ayat In Luke chapter 19 Lukas pasal yang ke-19 Verse 41 to 44 Ayat yang ke-41 sampai ke-44 Dikatakan disana ayat 41 Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu Yerusalem Dia menangisinya Katanya Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga Engkau mengerti apa yang engkau perlu Untuk damai sejahteramu Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu Sebab akan datang harinya Bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu Lalu mengepung engkau Dan menghimpin engkau dari segala jurusan Dan mereka akan meminasakan engkau Beserta dengan pendudukmu Dan pada tembokmu Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun Tinggal terletak di atas batu yang lain Karena engkau tidak mengetahui saatnya Dimana Allah melawat engkau Mereka tidak menyadari bahwa Allah ada di antara mereka Sedangkan teman yang terkasih Tuhan ada di sini Amen Setiap hari Minggu ketika kita beribadai tempat ini Roh Kudus ada di sini Tapi sering kali Kita seperti para Yahudi Mereka tidak menyadari kehadiran Yesus Dan apa yang dikatakan Alkitab Yesus menangisi keadaan ini Biasanya yang suka menangis itu perempuan Pria itu sulit menangis Biasanya Benar? Benar? Pria itu sulit menangis Jarang menangis Dan kalau sampai menangis pria itu Itu luar biasa Dan kita lihat di sini Yesus menangis Mengapa? Dia tidak menangis mengibai dirinya sendiri Dia tidak menangis karena dia akan disalibkan Dia menangis karena umatnya tidak mengenali kehadirannya Hari ini ada kunjungan Allah di tempat ini Roh Kudus sedang mengunjungi kita Sedang ada di antara kita Dia sedang melawat kita Jangan biarkan Yesus menangis Jadi jangan sampai ibadah-ibadah kita hanya sebagai rutinitas Ya ini cuma seperti minggu-minggu biasanya Ini seperti ibadah-ibadah biasanya Pokoknya dengerin firman Tuhan Bukan seperti itu Ini istimewa Inilah saat bagi kita Dimana Allah melawat kita Jika saya berkunjung ke rumah saudara Katakanlah saya datang ke rumah saudara Untuk berkunjung Apa yang saudara lakukan? Saudara pasti mempersiapkan rumah saudara Saudara bersihkan rumah saudara Saudara singkirkan pakaian-pakaian kotor Singkirkan bahkan pakaian dalam mungkin Siapkan teh, siapkan kopi Siapkan kue Benar Karena akan ada tamu Kita bersiap-siap Amen Jadi ketika Yesus mengunjungi kita Melawat kita Kita pun harus mempersiapkan hati kita Benar Amen Jadi hari ini roh kudus melawat kita Dia sedang mengunjungi tempat ini Apakah kita mempersiapkan diri kita Apakah saudara siap Bahwa Yesus Kristus datang Seringkali mungkin saya pikir Yesus itu menangis Karena Yesus berkata Aku berdiri mengetuk Tetapi mereka tidak siap Mereka bahkan tidak membuka pintu Sehingga aku tidak bisa masuk Kata Yesus Jangan seperti itu Amen Sekalipun kita sudah menjadi Kristen untuk waktu yang lama Sekalipun kita Kristen yang sudah dewasa Perhatikan Ini bukan bicara tentang Seberapa baik kita mengawali kehidupan kekristenan kita Tetapi ini bicara tentang Seberapa baik kita mengakhiri kehidupan kita Betul? Amen Saya ceritakan satu kisah terakhir Di Swiss ada sebuah gunung Banyak orang ingin mendaki gunung itu Mereka ingin sampai ke puncak gunung Tapi ini yang terjadi setiap kali Di tengah perjalanan naik ke puncak gunung itu Ada sebuah semacam kafe atau restoran Disediakan disana kopi Ada teh Disana itu hawanya dingin banget Dan disana ada perapian Mereka bahkan sediakan piano Mereka bisa main musik Jadi ketika para pendaki naik Mereka mengawali naik Mereka dingin Rasa dingin Dan mereka kelelahan di perjalanan Mereka terus naik Tujuan mereka sampai ke puncak Tapi sering kali ketika mereka sampai di pertengahan Mereka lihat ada rumah yang bagus Ya restoran itu Mereka masuk Mereka makan Mereka menghangatkan diri mereka di perapian Mereka minum kopi Mereka minum teh Main-main piano Nyanyi-nyanyi Mereka lupa Mereka lupa tujuan mereka mau sampai ke puncak Sehingga banyak orang yang berhenti sampai disana saja Merasa enak nyaman Sehingga mereka lupa tujuan mereka naik ke puncak Setelah selesai makan Selesai nyanyi-nyanyi Selesai habiskan kopi Akhirnya mereka memutuskan pulang saja But they never reach the top Mereka tidak pernah sampai ke puncak You understand what I'm saying friends? Mengerti yang saya maksud? We must finish well Kita harus menuntaskan perjalanan Amen 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 Not just start halfway Tidak hanya mengawali dan berjalan setengah perjalanan But we want to go all the way Tapi kita tuntaskan sampai akhir There's a man Ada seorang pria Walking home Dalam perjalanan pulang He found an egg Menemukan sebuah telur It's the egg of an eagle Itu telur burung Raja Wali So he saw A chicken with her nest Nah Mereka Pria ini lihat Oh di sekitar situ ada Induk ayam sedang mengerami telur And he put the eagle's egg With the chicken Dan dia tidak bawa pulang telur Raja Wali Dia taruh itu bersama dengan telur-telur ayam When the eggs all hatch Ketika semua telur menetas The eagle act just like the chicken Si anak Raja Wali Bertingkah seperti anak ayam Because the eagle thought it was a chicken Karena dia berpikir Oh aku ya anak ayam juga Because he lived with the chicken Karena hidupnya bersama para ayam So one day he looked into the sky Suatu hari dia lihat ke atas He saw this majestic bird Gliding gracefully Dia lihat ada burung yang sangat gagah perkasa sedang terbang So he asked his brothers Dia tanya ke saudara-saudaranya What bird is that? Itu burung apa? And the brothers say Oh that's an eagle Dan saudara-saudara ayam itu mengatakan Oh itu Raja Wali But we will never be like that Tapi kita gak mungkin bisa jadi Raja Wali Because we are chicken Karena kita hanya ayam So the eagle grew old and died Jadi Raja Wali itu akhirnya tumbuh gede Dan akhirnya mati Thinking it was a chicken Mati berpikir dirinya adalah Raja Wali So sad right? Menyedihkan Never knew it was Raja Wali Dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dia adalah Raja Wali Friends, God wants us to be Raja Wali Christian Dan cuma ada yang terkasih Tuhan ingin agar kita menjadi Kristen Raja Wali Amen Amen Not ayam Christian Bukan Kristen ayam Even though Soto ayam enak Sekalipun soto ayam pasadi enak ya Tapi kita tidak boleh jadi Kristen ayam God wants you to be Raja Wali Christian Tuhan ingin kita menjadi Kristen Raja Wali Amen But the only way The only way you can be Raja Wali Christian Tapi satu-satunya cara Kita bisa menjadi Kristen Raja Wali If you have the anointing of the Holy Spirit Adalah jika kita memiliki urapan roh kudus Amen In your own strength Dengan kekuatan kita sendiri In your own power Dengan kuasa kita sendiri You cannot be Raja Wali Kita tidak akan bisa menjadi Raja Wali Amen So the Holy Spirit sets us free from bondage Jadi roh kudus membebaskan kita dari ikatan Amen Help us to live in integrity Memampukan kita hidup dalam integritas And make us effective witnesses Dan menjadikan kita saksi yang efektif You mau? Mau sedang jemaat Amen So the church Can bangkit And be strong Kerja Tuhan bisa bangkit Dan menjadi kuat Amen Let us pray Mari kita berdoa Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda